assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar busana kacadwanya terima kasih untuk busana yang selalu menyimak informasi dari kami kali ini kita akan membahas informasi menarik sekitar fakta atau mitos tentang minangkabau minangkabau dan negeri 9 malaysia bak pinang dibelah dua kesamaan adat sumatera barat dengan negeri 9 malaysia memang sudah lama menjadi pro dan kontra di masyarakat kedua negara ini banyak klaim yang terjadi diantara kedua belah pihak karena kedua adat memang sama pakaian adat, rumah adat, masakan, tarian hingga bahasa yang digunakan tentunya pasti menjadi saling tuduh tentang asal-usul dari kedua belah pihak karena letak dua daerah ini juga di antara dua negara sejarah negeri 9 adalah satu di antara negara bagian dalam federasi malaysia yang terletak di semenanyum malaya berbatasan dengan selangor di utara pahang di timur, johor di tenggara, melaka di selatan, dan selat melaka di barat menurut sejarah awalnya daerah ini dibentuk oleh perantau minangkabau dan menjadikan suatu permungkiman pada masa kejayaan kesultanan melaka masyarakat yang bermungkim pada sembilan negeri seperti Johor, Jelebu, Kelang, Sungai Ujong, Naning, Rembau, Jele, Segamat, dan Pasir Besar membentuk semacam persatuan yang dinamakan Negeri Sembilan sebagai pemersatu masyarakat, maka diangkatlah seorang raja yang meminta dari dipertuanan Pagaruyong setelah Malaysia Merdeka, Negeri Sembilan menjadi bagian dari Malaysia yang dipertuan besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman yang menjadi dipertuan agung pertama Malaysia sejarah minangkabau di Negeri Sembilan tidak diketahui secara pasti namun menurut cerita turun-temurun bermula dengan datangnya Nenek Moyang yang dipimpin oleh tiga orang pria dan seorang wanita yang disebut dengan suku Ampat kemudian masyarakat bertambah dan terbentuk kawasan baru di Naning, Rembau, Jele, Segamat, Pasir Besar yang masing-masing memilih pergi penghulu dengan kesepakatan masyarakat, maka terbentuklah lembaga Negeri Sembilan berkedudukan di Sri Meranti setelah itu, masyarakat tersebut meminta pengakuan kepada yang dipertuan Pagaruyong sehingga dikirimlah Raja Manawad untuk memerintah Negeri Sembilan dengan gelar yang dipertuan besar Negeri Sembilan Begitulah sejarah singkat Minangkabau datang ke Negeri Sembilan menurut beberapa pendapat ketua dan pengamat adat namun banyak pula terdengar pendapat lain tentang Minangkabau di Negeri Sembilan pendapat lain pun terdengar bahwasannya Negeri Sembilan adalah asal Minangkabau yang kemudian merentau ke Tanah Sumatra karena perkembangan pesat suku Minangkabau di Tanah Sumatra maka klaim masyarakat Minangkabau kalau suku Minang asli Sumatra secara awam, masyarakat dari Malaysia juga mengklaim beberapa hal yang asli dari sana seperti rendang, pakaian adat, tarian, dan bahkan corak rumah adat pun dianggap asli dari Malaysia atau Negeri Sembilan padahal hal-hal tersebut memang sudah menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau yang dikenal dari Tanah Sumatra tapi secara umum, masyarakat dari kedua negara paham tentang sesilah suku Minangkabau yang induknya memang dari Tanah Sumatra yang kemudian merantau ke Negeri Sembilan dan terbentuklah pecahan suku Minang di negara Malaysia menurut penelitian seorang peneliti dari Universitas Tokyo Jepang, Kato Tsuyoshi mengatakan terdapat perbedaan dari nama-nama suku yang ada di Negeri Sembilan dengan yang ada di Sumatra Barat Indonesia dia menjelaskan setelah dilakukan perbandingan terhadap beberapa sistem yang ada pada masyarakat di Negeri Sembilan dengan Minang yang ada di Sumatra Barat yaitu perbedaan pada nama-nama suku pada penelitiannya pada tahun 1972 sampai 1974 Sumatra Barat sebagai daerah tertua dan penduduk yang paling ramai memiliki 96 nama suku 10 suku terbesar di Minangkabau berdasarkan penyebaran geografis adalah Caniagung, Melayu, Piliang, Tanjung, Koto, Gambak, Sikumbang, Mandahiliang, Pitopang, dan Gucci sementara di Negeri Sembilan terdapat lebih kurang 13 suku yang beberapa nama suku tersebut adalah nama daerah di Sumatra Barat nama-nama suku tersebut ialah Bidwanda, Tanah Datar, Seri Lemak, Pahang, Seri Lemak, Minangkabau, Payakumbuh Seri Malenggang, Tiga Batu, Tiga Nenek, Mungkal, Batu Belang, Batu Hampar, Anak Aceh, dan Anak Melaka dari suku-suku tersebut ada beberapa nama yang berasal dari nama daerah di Sumatra Barat seperti Tanah Datar, Payakumbuh, Seri Lemak, Mungkal, Batu Hampar, Batu Balang, dan Sari Malenggang diperkirakan masyarakat yang menganut suku ini adalah masyarakat yang nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut sementara itu sejarawan Unan Prof. Gusti Anan mengatakan sejauh ini masih banyak terjadi kesalahan pengertian di kalangan masyarakat terkait penyebaran kebudayaan matrilineal di masyarakat Minangkabau akan tetapi setelah dilakukan kooperasi atau perbandingan ternyata banyak ditemukan perbedaan-perbedaan kebudayaan dari penyebaran masyarakat Minangkabau melalui merantaunya dalam penyebar luasan budaya Minangkabau melalui tradisi merantau oleh nenek moyang dahulu ternyata terdapat perbedaan yang diketahui setelah dilakukan studi kooperasi atau perbandingan sekian dulu pembahasan singkat kita tentang suku Minangkabau di Negeri Sembilan Malaysia semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang suku-suku yang ada di negara kita terima kasih dan sampai ketemu lagi di video dan informasi menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!